Jatah air-air hujan itu kan asem banget, makanya diganti sama air biasa lagi Lihat, itu ya, cara sambung Kan di Youtube banyak gitu Banyak banget varian jenis sambung gitu Cuma praktek sendiri jarak berhasil Jangan diteken om, motongnya Jangan diteken om, motongnya Yang berwarna kuningnya, kuning beda lagi Dan huang duaelabak Feda lagi ini-jenisnya kuningnya ada isi obloftar itu warna kuning lagi beda lagi kuningnya ada isi obyo warna ungu ini beda lagi saya cari lagi masih banyak ini sudah musim panas lagi ya musim musim itu banyak air-air hujan itu kan asem banget makanya diganti sama air biasa lagi kalau misalkan memang musim panas minggu hari tiga hari kali kalau misim hujan ya lima hari sekali lah kalau tempatnya terduh banget karena kan dia lama keringnya boleh disiram setiap hari tapi asal daun-daun itu bersih kan dia punya daun kalau misalkan gak disiram-siram kotor itu gebang gampang memakai lama kotor dia jadi hamanya pernah dateng pakai sarang kuman kalau kotor itu sama kayak gini kia juga harus mandi tiap hari dia juga sama daun-daunnya aja bersihin kalau mumpuannya sedikit gak banyak semprot-semprot aja jadi daun-daunnya aja bersihin kalau di tempat teduh itu kalau di tempat teduh itu resikonya kayak gitu kalau di tempat teduh itu kalau di tempat panas sih enggak terlalu matalah dah kalau misalkan di tempat teduh juga kalau porosik itu konsekuensinya tiap hari tiap hari disiram tapi malah bagus kering banget tapi tetap bawahnya lembab bawahnya lembab atasnya doang emang bikinin tetap bawahnya lembab terlalu banyak air terlalu kurang air juga gak boleh mau jalan-jalan disana dulu ada karena terhalang rumah karena terhalang rumah iya terhalang rumah makanya di meskid puluh matahari gak apa-apa jadi ngeliat gak apa-apa kan enggak apa-apa kan enggak iya saya pensiun kurang lebih 3 tahun lagi ada rencana rencana mau usaha ini iya banyak juga yang laporan ke kita kita nanti ini pengen pensiun sekitar 1 atau 2 tahun lagi pengen rencana pengen usaha ini gitu bagaimana prospek kedepannya om boleh beli disini dan jual lagi kemari bisa ya itu magang dulu silahkan aduk-aduk itu ada apa terus cara pruning ngotong ngambung silahkan cemai 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 gave cemai bagaimana kalau dipengalami buku tai setelah tapi praktek langsung itu beda sekanya takaran ukuran buku teori Ibu misalnya nutidih bentuk akan di YouTube itu banyak-banyak banget varian jenis sambung itu cuma praktek sendiri jarak berhasil yang saya masih belum belajar banyak yang pertama kan buat sambung itu pisaunya ada juga pisau khusus grafting itu pisau victory ada merekter yang sudah ini ada lekungnya nggak masalah kalau pisau bagaimanapun yang yang penting dia punya harus tajam kalau misal nggak mau repot ngasanya pakai cutter bisa tapi kalau cutter itu getahnya itu nempel jadi hitam jadi gampang-gampang gampang roto harus ngelap terus karena ini kan ininya om jenis program akar tetap ke bawah dicampur sama yang baru misalkan ininya satu karung misalkan yang baru satu karung ini setengah karung atau seperempat karung jadi bisa lebih bagus lagi karena udah jelek semua saya nggak cuci nanti atas saya bersihin jadi bagus kan nah ini yang pakai tutup ini untuk kondisi yang gimana ini saat posisi musim hujan oh ini yang kecil-kecil ya iya graftingnya kita grafting disini penguapannya parah kan kalau kena hujan ya nggak masalah kalau jadi gini udah nggak masalah ini apa yang perempuan kenapa apa karena matahari dia mau ap juga nggak masalah dan kalau misalkan kena hujan kan bawahnya medianya basah banget tuh karena baru grafting banget disembung oleh tuh atasnya bisa salah iya makanya terlalu banyak makanan juga dia atasnya bisa busuk makanya sedikit kering tuh kan iya kalau untuk baru di grafting di keringkan dulu baru nanti di sambung sambung atau dipindah iya iya kelihatannya bagus banget emang kalau kalau nggak kena matahari kayak di pojoknya hijau banget tuh tapi lemah iya 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 gampang gampang busuk lemah dia pun makanya kalau udah nggak kena matahari itu jangan pakai obat jangan pakai vitamin vitamin iya iya kalau NPK aja NPK aja pun jangan iya iya itu gampang buat busuk apalagi pakai NPK pakai semprot-semprot hama aja untuk obat hama aja biar homanya nggak ada kalau mau pakai vitamin B1 juga nggak masalah sama gromor seimbang kalau pakai NPK jangan pokoknya kita akan dipendam kelihatannya lembek doang mungkin nanti pas ditandam subur lagi ker 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 karena pohon muda pohon muda itu kalau nggak kena air sedikit masih lembek ya kekriput ya kekriput kalau pohon tua enggak masalah karena air juga akan mengairnya banyak Oh YouTube aja sama aja sebenarnya Om kalau kita nyetik iya sih teman kadang saya ngiket kalau nyambung ya ikutnya kata suka nggak sabar suka jatuh gitu ya kadang udah beli plastik yang udah saya jalankan itu makanya ini kan biar apa full belajar saya ajarin yuk grating ya dari YouTube tuh Oh iya bahkan saya lap sobat tisu dulu enggak usah kalau dia pakai tisu dia ada serabut-serabutnya malah nempel tinggalan ya Oh nggak usah kalau misalnya ada getahnya di pasti potongan pertama pasti keluar kita makanya kita potong itu sekali dua kali ini bisa sampai tiga kali itu hilangin getah jadi getahnya udah keluar yang pertama ya banyak ya hai 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 itu kecil segitu ya maksudnya enggak lebih panjang lagi gitu kalau lebih panjang lagi malah jelek Om kita mencari saya mata tunasi aja ini 12 mata tunasi tiga penting ada ya penting ada Hai itu plastik itu plastik es kan masih saya plastik plastik ini nya agak habis ke plastik es nggak masalah Iya ya sebenernya nggak ada masalah yang haru keterampilan ngikutnya lho seret nah hai 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 bungkus Oh karena ini masih terbuka ya Nah ini pertanyaannya ini apa second gini nih terus ikat sini maksudnya segera iPhone jatuhnya di sini ya tapi tetep aja jadi kusuk gitu ujungannya bagus apa enggak entesnya yang penting punya itu entesnya bagus yang terusnya pengambil dari yang pon lain-pon lain yang penting punya yang penting punya yang penting bagus ya ya videoin lah video secara langsung Hai 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 oke Hai foto-foto kita dua kali untuk menghilangkan ditanya nge-foto ngrisnya hingga 3-2-3 tunas karena kalau terlalu panjang ngikutnya tuh agak repot bisa jatuh harus mulai yang kecil-kecil karena saya sudah jadi gede baru saya potong itu memang sekitarnya kan ruangannya tidak cukup untuk ngikut-ngikut jadi mungkin jadi masalah gitu kalau bisa dari ujung setnya miring, lubiskan lagi potong dulu, potong tipis aja jangan ditekan om, potongnya potong itu jangan ditekan potong itu sama diseset juga diseset kayak tadi tuh, didorong kalau ditekan malah dia terluka ketekan jadinya benyek didorong aja begini membuat busuk itu bisa berpengaruh kepencet gitu ya pencet dianya udah luka iya iya udah luka tubuhan kita potong gini aja kalau bisa gak mau jatuh pegang ujungnya ini yang bawah yang mana yang ini ya iya keliatan deh kalau bisa ngeliat nah kalau bisa bagi tengah aja jadi enak bagi tengah aja nah ini ya iya udah aja banyak-banyak ini potong potong aja biar rapi dikasih iya hihihi sungkup deh tungkup diket diket udah kan udah benar caranya cuman pemotongan aja tadi salah ini om bau pulang lihat hasilnya nanti bagaimana hasilnya sendiri nggak usah biarin di tempat itu pun enggak masalah ini pertanyaannya juga habis disambung itu langsung dipanaskan apa diterduh berapa lama kalau bisa diterduhkan dulu kalau telinga 23 harian lah biar itu lupanya itu kering dulu karena kalau misalnya di full matahari itu bisa beseng biasanya bisa busuk juga antara lain itu antara lainnya itu makanya kalau misalkan ini baru potongan baru kecil banget kalau matahari bisa bisa ini kering kayaknya jadi palingnya ini ya apa walaupun di kotak nama-nama ini nggak apa-apa nggak apa-apa apa-apa penting nama-nama Tegi gini walaupun taris ini pun nggak salah ini kondisi kayak gini ini seneng tanaman wisti ya bisa nggak minta pulang hahaha dan juga tambah banyak wisti makanya nggak saya ajak tambah banyak suami yang bayar hahaha kalau ngeliat varian bunga banyak banget iya bisa minta sembuh tapi saya bersyukur tiga sakar masa saja bersama-sama di lalu-lalu yang sepiranya di rumah nggak bisa nggak bisa serta beda masjid Alhamdulillah di pantur-panturnya gini kan iya 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 saya kasih ini saya kasih foto-foto yang iya kasih pohon-pohon besar dong untuk masjid iya besar itu itu yang gede itu ini udah jadi ini saya potong nah ini om nih ini kan tumpu dari bawah nih ya itu dipotong aja oh gitu ya jadi batang ini aja yang gede ya batang yang graftingannya aja yang bisa ini kayaknya itu nggak usah ditusuk pakai itu pasti keluar cabang kok enggak mungkin tapi busuk kadang iya makanya jangan tusuk aja itu luka pasti busuk ke bawah nggak usah kalau kita gitu memang ada beberapa cara di YouTube itu bervariasi iya ada yang tusuk pakai apa tusuk gigi ada yang disungkup ada yang pakai lem kalau kita normal potong udah tinggal potong udah tinggal ini kan terbuka nih maksudnya matahari langsung kalau saya di rumah saya mendapat matahari ininya saya potong nih lihat tersambang lagi ini juga nih saya taruh di masjid nih ini nggak di rumah sendiri ini di masjid semua ini kan di masjid ini mau saya potong nih setelah kembangnya mau disambung iya setelah kembangnya selesai kan nanti di masjid ada potong-potongan nanti orang pada soalnya warga kan kadang nomel juga oh udah dikasih baik ada yang bilang loh saya pikir itu dikasih ke masjid ya dikasih cuma saya tetap yang rawat saya bilang kan nggak mungkin loh masjid taruh terus dibiarin aja iyalah siapa yang diram siapa yang wukum gitu orang itu dikira itu udah haknya masjid eh bukan hak masjid iya hak masjid tapi dirawat dirawat hak masjid siapa yang rawat kalau bukan manusia ini jadi kalau sore jam sekitar jam 4 jam 5 baru disiram gitu iya habis sasar sasar lah gitu ya penyiraman kan 2 jam gitu oh iya iya lumayan banyak juga kan 1 jam tengah lah kalau untuk kongkong gede kan nggak terlalu banjir kongkong gede kan nggak terlalu banjir kan nyerang foto dulu untuk dokumentasi bias foto dulu ya foto kembang foto kembang ini iya 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 selamat menikmati selamat menikmati